Kali ini saya sedang berada di wisata edukasi di Kota Batu, yaitu di Predator Fun Park. Kali ini saya akan mengajak pemiksa untuk melihat apa saja sih yang ada di dalam. Yuk, let's go! Di Koko Tren ini saya akan berkeliling menaiki kereta dan melihat pemandangan di sekitar. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba sport bahana yang ekstrim, yaitu pancing buaya. Terima kasih telah menonton! Halo pemiksa, senang sekali saya Anissa bisa menyapa kalian di program Panorama. Kali ini saya sedang berada di wisata edukasi di Kota Batu, yaitu di Predator Fun Park. Wisata ini beralama di Jalan Raya Telungkum nomor 315, Kecamatan Jungejo, Kota Batu. Wisata ini juga berdekatan dengan wisata Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim Park 3, serta Malang Naik Paradise. Kali ini saya akan mengajak pemiksa untuk melihat apa saja sih yang ada di dalam. Yuk, let's go! Malang menjadi salah satu tempat favorit bagi wisatawan di Jawa Timur. Dikarenakan malang menyimpan pesona yang indah, hawanya yang dingin, dan banyak tempat rekreasi yang menjadi daya tarik wisata. Salah satunya, Predator Fun Park yang menjadi destinasi pilihan warga lokal maupun wisatawan dari luar. Predator Fun Park merupakan salah satu taman bermain milik Jatim Park Group. Destinasi wisata ini buka setiap hari dengan waktu operasional mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Bertema reptil dengan pameran dan pertunjukan edukatif, wahana, kolam renang, dan seluncuran air. Predator Fun Park Untuk memasuki Predator Fun Park ini, kita cukup membayar Rp50.000 untuk weekday dan Rp70.000 untuk hari weekend. Predator Fun Park merupakan taman konservasi spesies Predator pertama di Indonesia. Yang dibuka pada tahun 2015. Predator Fun Park menawarkan wisata yang berbeda dengan wisata lainnya di Jawa Timur. Dimana wisata ini memadukan wisata edukasi tentang predator dan wahana permainan. Nah ini dia pemirsa, sekarang saya sedang berada di Galeri Buaya. Di sini saya akan mengajak kalian untuk melihat berbagai jenis buaya, baik buaya yang masih hidup maupun buaya-buaya yang telah punah. Selain itu, saya akan mengajak kalian untuk melihat aneka fosil-fosil buaya yang sudah diawetkan dan berbagai pengetahuan. Yuk kita lihat! sesuai dengan bagian ini. dengan namanya predator kanpak di galeri buaya ini terdapat banyak replika hewan predator selain berwisata tempat ini juga cocok bagi anak-anak untuk mempelajari tentang anatomi buaya tidak hanya buaya disini juga ada hewan predator lainnya selain itu disini juga terdapat pasar predator ensiklopedia buaya anatomi tubuh buaya diorama buaya dan krukustur dan disini juga terdapat beberapa jenis hewan lainnya seperti keledai burung merah dan lain-lainnya gimana pemiksa semakin tertarik untuk mengetahui wahana predator kanpak lainnya so jangan kemana-mana pemiksa setelah ini kita akan ke kolam pancing buaya tetaplah bersama kami untuk petualang berikutnya selamat menikmati halo pemiksa kembali lagi bersama saya anisa di program panorama setelah melihat beberapa wahana di predator fanpak kali ini saya akan membagikan wahana seru lainnya kepada kalian yuk ikutin saya wahana selanjutnya adalah kolam buaya disini kita bisa melihat buaya secara langsung dan mengetahui berbagai jenis buaya yang berbeda di sisi sebelah kanan ada area baby zoo ada dua kandang monyet yang jenisnya berbeda di area ini juga ada spot foto bersama baby krokodil kalian tidak perlu takut karena ada penjaga dan mulut baby krokodil juga sudah diikat gitu dan biayanya cukup dengan donasi seikhlasnya saja di area ini juga terdapat ikan piranha spot selanjutnya ada kandang nutria nutria merupakan sejenis tikus tetapi berukuran raksasa tidak seperti tikus pada umumnya jadi meskipun disini namanya predator fun park tetapi hewan di dalamnya bukan hanya hewan predator saja nah gimana pemiksa seru bukan? menarik sekali nih untuk kalian berkunjung bersama keluarga maupun anak nah sekarang saya akan memberi makan hewan sanwa mau tahu keseruannya? yuk ikuti saja untuk di area kolam ikan ini ada beberapa ikan predator dimana lagi kalian bisa melihat ikan predator kalau bukan di predator fun park selain kalian bisa melihat hewan secara langsung kalian juga bisa memberi makan satwa-satwa yang ada disini nih harga makanannya juga cukup terjangkau ya mulai dari 5.000 rupiah kalian bisa memberi makan langsung satwa-satwa yang ada disini ada salah satu wahana yang terbilang baru di predator fun park namanya sawung angklung pengunjung diajak belajar bermain angklung serta belajar tentang alat musik tradisional ini selanjutnya disini saya akan mencoba sport bahana yang ekstrim yaitu pancing buaya dengan hanya membayar 5.000 rupiah untuk satu kali pancing di sisi kanan juga terdapat berbagai sport foto menarik yang bisa kalian coba tetap di panorama karena masih banyak wahana yang akan kita jelajahi di taman hiburan dan sayang untuk dilewatkan selamat menikmati halo pemiksa setelah mengeksplore sejumlah sport menari sebelumnya kini kita akan mengeksplore wahana lainnya ekstrim trampolin family fun house dan kru kutrai predator fun park menawarkan area outdoor bagi pengunjung yang menginginkan tantangan kalian dapat merasakan keseruan mencoba berbagai aktivitas luar ruangan seperti flying fox jembatan gantung dan banyak lagi wahana seru yang sayang untuk dilewatkan adalah wahana ekstrim trampolin kalian bisa merasakan keseruan permainan dan pergerakan trampolin di wahana ekstrim ini di sini kalian dapat dengan mudah dan puas melompat di area trampolin hai pemiksa sekarang saya sedang berada di kokotrain di kokotrain ini saya akan berkeliling menaiki kereta dan melihat pemandangan di sekitar mau tahu keseruannya yuk ikutin saja kereta yang berbentuk buaya ini akan membawa kalian melewati taman hiburan predator sambil mendengarkan berbagai informasi tentang buaya selain itu juga terdapat wahana watekbum di sini anak-anak dapat mencoba berbagai perosotan yang aman dan menyenangkan kolamnya yang dangkal dan air yang segar akan membuat anak-anak betah berada di taman hiburan dalam waktu yang lama nah gimana pemiksa serukan liburan di predator fan park ini bagi kalian yang ingin liburan wajib banget kesini loh baik bersama keluarga, teman, anak maupun pasangan tempat wisata yang satu ini mudah diakses dan banyak wahana menyenangkan dan wisata edukasi yang sangat cocok untuk anak-anak belajar menariknya tempat wisata predator fan park ini merupakan tempat wisata pertama di jawa timur yang berbeda jangan lupa saksikan terus program panorama hanya di gajayana tv lebih dekat dan inspiratif bye 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 terima kasih sudah menonton! selamat menikmati! Terima kasih.